Viral video seorang pria tua ngamuk di sebuah minimarket karena uang mainan yang hendak dipakainya untuk membayar belanjaan ditolak oleh kasir. Pria tua ini bersikeras bahwa uang kertas 100 ribu rupiah yang diberikannya adalah uang asli. Sempat menuai perdebatan netizen, belakangan terungkap peristiwa ini terjadi di pagar alam, sumsel. Video kejadian itu viral di media sosial diunggah oleh akun Instagram memometsos pada Rabu. Dalam video berdurasi satu menit itu terlihat pria tua berbaju merah itu mengamuk dan hendak melemparkan salah satu barang ke kasir. Kasir tersebut menunjukkan uang pecahan 100 ribu rupiah itu dan menjelaskan jika uang itu mainan. Duit ini nggak bisa kak belanja di sini, ini kan ada tulisan uang mainan, kata kasir tersebut. Kasir ini bahkan mengambil uang 100 ribu asli dari dalam laci untuk membandingkan dengan dua uang tersebut. Meski telah dijelaskan, pembeli itu ngotot dan semakin marah uangnya senilai 100 ribu rupiah itu disebut uang mainan. Menurutnya, uang yang digunakannya itu sama hanya berbeda pada bagian cap. Tapi kalau duit cek ini nggak bisa kak dibelanja di sini, ini kan ada tulisan duit mainan cek ini. Nah ini dibuat, kau jualan duit ini permainan, kau bisa pakai di mana? Kau jangan sok pintar kamu. Bukannya sok pintar kak, ini nah. Nah tapi ini asli nah, duit ini asli nah, kamu baik nah. Tapi ini dia tahu lah, ini dia baca dia tahu. Tapi ini ada tulisan mainan, ini dah bisa dibelanjui. Tulisan mainan, ini dah bisa dibelanjui kak. Di sini. Jadi, aku tahu dulu di sini. Ini nandun. Di sini. Kau jangan lupa, bisa tahu. Kamu sudah dibelanjui. Kamu sudah dibelanjui. Hati-hati. Kamu itu berarti nak maling kamu itu di sini. Kamu sudah dibelanjui. Aku duit ini, duit aku. Itu dah bisa dibelanjui. Apa dia kamu ini? Aku dia kamu Cino nih main gegau. Siapa yang Cino? Aku Cino. Aku cuma duso.